Mute, agar bisa di-mute dulu. Oke, makasih. Oke, saya ulangi lagi, bersama saya di sini online dan offline adalah kawan-kawan mahasiswa, master dan PhD di ANU dari berbagai disiplin ilmu dan departemen. Ada dari ekonomi, revolution governance, science, public policy, sampai public health. Dalam kesempatan ini, yang kebetulan juga jatuh pada hari Kamis, kami menggunakan pakaian hitam bersolidaritas dengan teman-teman yang melakukan aksi kamisan di Indonesia. Dan dalam kesempatan ini, kami bermaksud menyampaikan maklumat kanbera pernyataan dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah di ANU. Pemacem maklumat, yang pertama adalah Mbak Anita Wahid, secara online, kemudian dilanjutkan oleh Bung Ria Bilaksono. Kemudian berikutnya sudah pernyataan, bila diperlukan akan ada sesi tanya-jawab dengan kawan-kawan di sini di kanbera ataupun dengan kawan-kawan di Zoom. Ada Anita Wahid, ada Diakartika, ada Arum Ria dan teman-teman yang lain. Oke, langsung saya persilahkan kepada Mbak Anita Wahid untuk membacakan pernyataan, kemudian lanjut oleh Bung Ria Bilaksono. Silahkan Mbak Anita. Terima kasih kita, selamat pagi dan selamat sore teman-teman semuanya, baik yang ada di kanbera maupun di Jakarta. Saya akan memulai membacakan maklumat. Maklumatkan merah, kembalikan martabat penyelenggara negara. Menjelang hari pemilihan umum 14 Februari 2024, masyarakat menyaksikan elit mempertontonkan keberpihakan politik yang tidak sesuai dengan konstitusi tanpa merasa malu. Sebagian penyelenggara negara dan aparat penegak hukum bagai tersandera dalam menjalankan mandatnya sebagai pejabat publik dan justru menjadi kepanjangan tangan agenda politik elektoral. Etika pejabat dan penyelenggara negara terkikis menjadi barang langka baik dari tingkat pimpinan tertinggi di pusat sampai tingkat terbawah di daerah. Sejarah akan mencatat era di mana paslon melanggar etika dengan pengerahan anggaran serta sumber daya negara demi meraih kemenangan politik dinasti. Cacatnya orkestrasi politik ini berdampak panjang bagi demokrasi kita dan peringatan kolektif kita sebagai bangsa. Mandat penyelenggara negara untuk melayani mereka yang papa serta terpinggirkan telah menjadi cacat dengan menjadikan kelompok yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi hanya sebatas deret ukur belaka dalam preferensi survei pemilu. Seolah tak cukup kita melihat elit menguras dan menghisap laut, merusak bumi dan mencemari langit. Akal sehat kita semua terhina dengan penjungkir balikan logika penyelenggaraan negara demi kontestasi elektoral ini. Oleh karenanya hal ini harus mendapat perlawanan dari segenap elemen masyarakat. Hal ini menjadikan pemilu sebagai proses demokratis yang seharusnya sebagai kontestasi rutin tempat jagasan bertarung gagal menjadi pengalaman kolektif bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu 2024 jadi terjebak sekadar melanjutkan status quo belaka padahal Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan kelas sosial serta kelompok minoritas telah melewati banyak peristiwa yang menjadikan kita semua sebagai sejarah sebagai satu bangsa tanah air Indonesia. Pemilu adalah salah satu ajang di mana semua pengalaman tersebut terakumulasi menjadi satu dan para kandidat berkontestasi siapa yang mampu mendapat amanah dari kita sebagai pemilih. Namun di pemilu 2024 ini sebagai pemilih kita melihat pengalaman sebagai bangsa tersebut tidak dihargai dan diinjak-injak dari keberpihakan Presiden Joko Widodo dan sebagian pejabat serta para tulisi pendegara pada paslon tertentu. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo dengan sengaja mengutip pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum untuk membenarkan keberpihakannya dan sengaja meninggalkan bagian lain terkait syarat-syarat diperbolehkannya Presiden untuk berkampanye. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya Undang-Undang dipelitir untuk kepentingan elektoral sepihak oleh pimpinan negara tanpa mempertimbangkan etika. Sebagai mahasiswa rantau di negeri orang, kami merasa cukup dekat pada apa yang terjadi di tanah air. Desakan para guru-guru kami, sifitas akademika almamater kami dari berbagai kampus di Indonesia semakin meyakinkan kami bahwa Indonesia jauh dari baik-baik saja. Kami sebagai mahasiswa memiliki ruang kebebasan berekspresi dan berserikat dalam kerangka akademik yang mendorong kami untuk berada dalam garis yang sama dengan mereka yang memberi peringatan pada penyelenggara negara untuk kembali menjadi teladan dan mengembalikan pemilu sebagai pesta rakyat demi perubahan yang lebih baik, bukan kendaraan keberlanjutan garis keturunan sebagai penguasa. Kami sadar, demokrasi bukanlah anugerah. Demokrasi merupakan hasil dari ikhtiar bersama yang harus direbut sebagaimana teladan yang diupayakan oleh Bapak Ibu Bangsa kita tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami mendesak agar 1. Presiden Joko Widodo beserta segenap jajaran mengembalikan martabat penyelenggaraan negara dengan berbasis etika 2. Pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang, sumber daya, dan lembaga negara untuk upaya pemenangan salah satu paslon tertentu dalam pemilu 2024. Ketiga, penyelenggara negara dan aparat keamanan menjaga netralitas dan secara aktif menjamin ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai prasyarat demokrasi. Keempat, masyarakat secara luas kami berharap bersama-sama untuk dapat saling jaga dari segala bentuk upaya yang berusaha mencederai upaya gotong-royong dan solidaritas kita yang selama ini menjadi daya rekat kita sebagai bangsa Indonesia. Atas nama, Forum Komunikasi Mahasiswa di Australian National University. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Bung Riendi. Terima kasih, Mbak Anit. Sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab kalau ada dari teman-teman yang ada di online, teman-teman media. Kemudian sekaligus boleh minta di-share PDF-nya di chat kayaknya Mbak Arum ya. Oke, kalau misalnya sekarang belum ada, apabila ada di antara teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, kak Mama menyampaikan tambahan dari statement yang tadi sudah kita berikan, silahkan.